Bang, ini ada kabar Instagram dari Amar Zoni sudah laku terjual dengan harga yang fantastis. Gimana Bang Emil? Laku berapa sih sebenarnya? Terus siapa yang membelinya? Ya, kalau mengenai masalah Instagram Amar itu memang ya sudah terjual. Kalau mengenai angka, nggak seperti yang diberitakan lah. Jauh-jauh banget di bawah itu. Angka tepatnya juga saya tahu, cuman memang Amar berpesan untuk nggak bicara lah angka itu ke halaya gitu. Cuman yang jelas jauh di bawah itu, jauh di bawah angka yang di desas-desuskan lah. Jadi memang sempat Amar memberikan kuasa kepada saya untuk memasarkan Instagram tersebut. Dan akhirnya sempat kasih kuasa di saat Amar masih di Pores Jakbar ya. Jadi di saat dia belum sidang mengenai kasus narkoba yang dialami, itu dia sempat kasih kuasa untuk memasarkan Instagram tersebut dengan harga buka waktu itu 1 ya, 1 miliar ya. Cuman memang setelah berjalannya waktu, nggak lama Instagram itu terjual jauh di bawah itu. Kapan bang tepatnya itu udah terjual? Sekitar bulan apa ya? Desember-Januari lah. Desember tahun lalu atau Januari tahun ini. Jadi memang udah agak lama ya, udah agak lama. Dan memang kalau kita lihat, Instagram itu kan memang sudah nggak aktif berapa lama. Baru beberapa hari yang lalu mulai aktif. Kalau nggak salah dipergunakan oleh instansi ataupun apa ya, saya kurang tahu ya. Cuman yang jelas memang namanya juga ada perubahan sedikit, Amar apa gitu ya namanya, Amar Keadilan ya itu. Jadi saya sempat lihat juga beberapa hari yang lalu memang udah dipergunakan itu media, Instagram itu. Ya memang itu sekarang udah jadi hak orang lain ya, karena udah diperjual belikan dari Amar ke orang tersebut. Perjanjiannya sendiri seperti apa sih Bang Emil, ketika sudah pelaku terjual, terus pembagiannya seperti apa? Nggak ada, nggak ada pembagian, jual putus. Jadi jual putus, nggak ada pembagian atau apa, nggak ada. Jual putus 100% dikuasai oleh pembeli. Alasan Amar lah untuk jual, untuk beli apa bang? Ya waktu itu memang untuk biaya hidup Amar ya. Ya waktu itu kan memang dia baru keluar dari penjara, dia baru keluar, sampai dua bulan dia ditangkap lagi untuk kasus yang ketiga. Dia buat pengeluaran dia, buat pengeluaran biaya hidup sehari-hari ya. Ya seperti itulah. Dan waktu itu dibagi dua sama Amar Iris Bella? Nggak, nggak. Itu milik Amar pribadi. Nggak dibagi dua dengan Iris Bella atau apa nggak. Jadi itu memang benar-benar 100% punya Amar. Dan Iris Bella nggak minta juga kok. Bang, proses jual belinya seperti apa bang? Artinya langsung dibayar di situ juga, cash atau seperti apa terus? Email-email atau segala macam nomor atau seperti apa prosesnya? Ya kalau masalah, itu masalah teknis ya. Saya nggak dalam sampai ke situ. Cuman yang jelas memang Amar sudah berikan kuasa penuh untuk pengelolaan admin tersebut. Dan kepemilikannya juga udah dialihkan. Jadi mungkin ada perubahan email, perubahan email, perubahan password juga. Ya itu sudah dilakukan semua udah waktu lama. Udah lama banget. Dan memang benar sekarang baru aktif. Tapi jual belinya udah lama banget. Dan nggak ada masalah dari jual beli tersebut. Nggak ada masalah. Memang benar-benar dijual putus. Dan itu udah jadi milik pihak yang pembeli itu. Pembelinya kalau bertahu siapa bang? Orang dekat? Temen abang atau? Nggak, nggak. Ada waktu itu kolega Amar lah. Kolega Amar yang beli waktu itu. Untuk pribadi atau perusahaan? Awalnya untuk pribadi. Awalnya untuk pribadi. Cuman kalau sampai dijual lagi ya kita nggak tahu. Karena itu bukan urusan kita lagi. Karena bukan hak kita juga. Bang, awalnya kan harga dibuka satu lebih ya bang ya. Terus tadi abang bilang turun jauh dari itu. Raja ada proses tawar-menawar dulu bang? Iya, pasti lah. Pasti ada proses tawar-menawar. Dan akhirnya ujungnya ketemu di angka sekian lah. Apa alasannya si pembeli itu mau tertarik, minat membeli akun Instagramnya Amar? Ya mungkin karena dia lihat followernya kali ya. Followernya ada 8 something ya, 8 juta something ya, 8,5 juta. Yang memang follower tersebut nggak mudah untuk didapat. Follower dengan sebanyak itu ya. Jadi ya itulah yang jadi nilai lebihnya dari pembeli itu, itu satu. Kedua juga trafiknya juga sebelumnya sudah sempat bagus. Memang terakhir di saat Amar tertangkap untuk yang kedua kali, dia jalanin putusan untuk yang kedua kali, itu memang sempat vakum. Biarpun sempat Amar waktu itu dapat endorse-endose juga, kecil-kecil. Tapi kan slow lah kalau saya bilang pada waktu itu. Tapi memang karena ini akun dari public figure, mungkin itu yang dijadikan pertimbangan dari pihak pembeli. Akhirnya pihak pembeli itu mau membeli dengan angka sekian. Bang, tanggapan dari Iris Bella seperti apa, Bang? Atau sudah mengetahui atau belum? Mengenai apa itu? Mengenai terjualnya akun IG Amar? Oh, udah lama banget itu ya. Ibel udah tahu, udah lama banget. Udah lama banget dari awal tahun ini Ibel udah tahu. Saya sempat memberitahukan juga ke Ibel kalau akun Amar Zoni udah terjual. Udah tahu Ibel dan nggak ada masalah. Ibel juga memang dia nggak ngerasa memiliki, dia nggak minta jatah ataupun apa, nggak ada. Jadi nggak ada masalah di situ. Selain akun IG, karena katanya akun YouTube-nya juga akan jual. Apakah ada kabar berlain? Apakah waktu dekat ini ada yang minat? Yang minat? Kalau untuk akun YouTube, nggak ada. Saya belum ada kabar. mengenai akun YouTube. Karena memang untuk akun YouTube itu kepemilikannya beda dengan akun Instagram. Kalau akun Instagram itu kan memang pribadi punya Amar. Ya kalau akun YouTube itu kalau nggak salah ada atas nama PT di situ. Dan ada beberapa orang pemilik saham di PT itu. Jadi beda lah, beda case ini. Beda urusan untuk yang akun YouTube. Tapi sejauh ini sudah ada yang menawar apa? Nggak, nggak. Masih belum ada rencana. Masih belum ada rencana. Belum ada rencana. Ini kan tadi ada pertanyaan dari rekan-rekan. Makanya saya jawab. Bukan berarti ada rencana untuk dijual. Gitu lah. Bang, ada syarat ketentuan nggak dari Amar sendiri terhadap pembeli Instagram tersebut? Nggak, nggak ada. Jual putus bener-bener. Pure jual putus. Ya jelas mungkin nggak boleh upload hal-hal pribadi Amar lagi. Kan begitu, udah wajar lah. Udah aku semua sih. Itu wajar lah kalau saya rasa wajar. Itu aja. Tapi kalau nama, nggak apa-apa. Nama kan masih Amar. Namanya Amar. Amar beda ya itu ya. Bukan Amar Zoni. Bukan. Itu namanya Amar. A-M-A-R. Nggak apa-apa kalau itu? Ya kalau itu kan arahnya bukan pakai nama Amar. Tapi Amar keadilan. Amar keadilan kan artinya beda. Bukan nama lagi itu. Gitu. Jadi ada huruf yang hilang. Ada huruf yang hilang dan arah pengertian dari dua kata itu apabila dikabung beda dengan Amar Zoni. Bang, berbicara terkait soal akun yang dirubah menjadi Amar keadilan, apakah yang beli ini seorang siap petugas atau penegak hukum atau gimana? Itu saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu apakah ini udah jadi, udah di tangan pembeli kedua, saya nggak tahu. Cuma yang jelas waktu dulu, waktu di akuisisi sama pihak pembeli, dia bukan penegak hukum, dia bukan apa-apa, dia cuma kolega Amar aja.